Terima kasih Anda masih di seputar Anyu sepagi bersama saya, Camar Haenda. Dari beberapa sidang kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, para saksi mengungkap sejumlah adilandana pada keluarga. Hari ini istri, dua anak, dan cucu SJL akan hadir di sidang untuk ditanya mengenai banyaknya keperluan mereka yang dibiayai oleh kementan. Dalam beberapa sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, sepanjang Mei 2024, para saksi mengungkap sejumlah aliran dana kasus pemerasan dan gratifikasi eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Tidak hanya untuk kebutuhan pribadinya saja, aliran dana SJL mengalir deras untuk keluarganya. Aliran untuk istri SJL Ayun Sriharahab diungkap salah satu saksi di persidangan bahwa adanya permintaan uang bulanan mencapai 25 hingga 30 juta rupiah dari awal 2020 hingga 2021. Selain itu, uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi sang istri jika ditotal sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai 938 juta rupiah. Sementara aliran uang untuk putrinya, Indira Cundatita, yang juga merupakan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, digunakan untuk keperluan pribadinya. Seperti untuk biaya stem cell sebesar 200 juta rupiah, membayar pembelian mobil Toyota Innova sebesar 500 juta rupiah, serta biaya perawatan kulit yang pertindakannya mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan aliran uang untuk anak keduanya, Kemal Redindo, yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, para pejabat kementan mengumpulkan dana untuk membayar pembelian aksesoris mobil sebesar 111 juta rupiah. Selain itu, Kemal juga pernah meminta uang sebesar 200 juta rupiah untuk biaya renovasi kamar, serta biaya untuk hitanan anaknya hingga puluhan juta rupiah. SEL juga menempatkan cucunya untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Kementan dan digaji sebesar 10 juta per bulan. Selain itu, Kementan juga meminjamkan mobil dinas Toyota Nafuan untuk cucu SEL sejak 2020 hingga 2023.